You strong Hai semua, gimana nih kabarnya? Baik dong, ada obrolan apa nih hari ini? Kan lagi pandemi-pandemi gini nih, kepo dong, keseharian kalian gimana aja nih? Apa udah berinovasi apa gitu? Gimana Zen? Pas banget nih, aku sering banget diem doang di rumah Makanya, kemarin aku iseng bikin kerajinan kotak tisu simpel gitu dari kardus Terus pas dilihat-lihat, kok bagus? Yaudah deh, aku kepikiran buat jual di online Wah, terus kamu jual dengan harga berapa tuh? Rugi nggak? Kalau nggak rugi sih, aku juga pengen jualan Nggak dong, kan aku jual dengan memperhitungkan titik impas jadi nggak rugi Soalnya nih ya, titik impas itu penting banget buat patokan seberapa besar laba yang kita peroleh nanti biar nggak rugi Kan ada unsur-unsurnya juga tuh Biaya klasifikasi biaya, volume penjualan, harga jual, tujuan penetapan harga, dan laba Penggolongan biaya ada dua yaitu biaya tidak tetap yang besarnya bisa berubah dan sebanding dengan volume penjualan Serta biaya tetap yang besarnya tidak berubah Kemarin aku nyoba-nyoba bikin job application letter gitu kan Aku kan suka main game Nah, aku coba aja bikin surat lemaran pekerjaan tentang konsep art lead di sebuah perusahaan game terkenal Red namanya Coba nih, teks udah bener belum? Kalau udah bener, nanti ngomong aja Jangan lupa kasih feedbacknya, nanti bakal aku kirim beti iseng-iseng Surat mudah bagus kok, sal Kirim aja, siapa tau keterima PTW, keren deh kalian Mau produktif belajar di masa sulit gini Gak mau kelah-lah aku Mantap Eh, mau sedikit cerita nih Kemarin aku setelah ngirim surat yang tadi aku bahas itu di kantor pos kan Nah, aku pas dateng ke kantor pos itu Lihat gerbang dan fasilitas-fasilitas di dalam kantor pos itu banyak karatan Ini aku akan bagi-bagi seperti pengatuan sedikit tentang besi dan keberkaratan Besi itu akan berkarat karena air dan juga suhu Nah, disitulah partikel-partikel mulai bekerja membuat besi itu berkarat Karena berkarat itu tidak bisa dihindari reaksinya Jadi kalian cuma bisa mencegah Nih, ada beberapa tips ya kalau di rumah-rumah kalian Buat memperlambat reaksi tersebut Yaitu Mulai dengan cara mengecat besinya Supaya besi kalian terlindungi dari kontak langsung oksigen dan air Yang kedua Pemberian oli Ataupun minyak juga bisa Yang ketiga Yang lumayan mudah Yaitu melampisinya dengan plastik Nah, semoga kalian di rumah bisa menjaga berkaratan juga Tidak seperti kantor pos yang ini Tidak enak dipandang Dan juga nanti besinya lama-lama akan rusak Tipsnya berguna banget deh pasti Oh iya, aku mau tanya nih Pandemi-pandemi gini Kalian jadi sering gabisin waktu di rumah Buat reban doang di kasur gak sih? Aku sih iya Apalagi sambil scroll tiktok dan main game Bisa seharian tuh Sama banget tuh Aku cuma mau kasih tau Biasanya saat duduk atau tidur di kasur pegas atau spring bed Gaya berat itu bakal menekan kasur Nah, karena mendapat tekanan Maka pegas kasur termampatkan Akibat sifat elastisnya Kasur pegas meregang kembali Pegas akan meregang dan termampat Demikian seterusnya Akibat adanya gaya gesekan Maka suatu saat pegas berhenti bergerak Jadi, saat kita di atas kasur Pasti kita merasa empuk akibat regangan Dan memampatan yang dialami oleh pegas kasur Bakal tambah pewek gak tuh di kasur? Aku masih asing deh Sama elastisitas Apa sih itu? Kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya Saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan Itu biasanya disebut elastisitas Atau benda tersebut memiliki sifat elastis Contohnya seperti pegas Kasur kelang, per, dan sebagainya Sementara itu Jika benda tidak memiliki kemampuan Untuk kembali ke kondisi awalnya Saat gaya yang diberikan dihilangkan Maka benda tersebut memiliki sifat plastis Oh, contohnya kayak plastisin Plastik, bermain karet Ternah liat gitu ya? Iya, benar Ini tuh materi fisika Mungkin kau masih asing Tapi gak apa-apa kita belajar bareng Ada besaran-besaran yang berkaitan dengan elastisitas jat padat Yaitu tegangan atau stes Regangan atau strain Dan modulus elasticitas Nah, kalau kamu belum tahu Tegangan itu Besarnya gaya yang bekerja pada suatu permukaan benda Persatuan luas Biasanya kau di fisika rumusnya itu F per A Nah, terus yang regangan itu Ukuran mengenai seberapa jauh batang tersebut berubah bentuk Ada pun regangan itu Didefinisikan sebagai perbandingan Antara pertambahan panjang batang Dengan panjang mula-mula Biasanya itu rumusnya sigma panjang Per panjang awal Dan yang terakhir Modul siong Yaitu perbandingan antara tegangan dengan regangan Rumusnya tegangan per regangan Ada juga tuh hukum hukum Kalau kamu belum tahu Bunyinya gini nih Jika pegas ditarik dengan sebuah gaya Yang tak melampaui batas elastisitasnya Pegas akan bertindak sebagai gaya pemuli Yang sebanding dengan simpangan benda pada titik seimbangnya Namun arahnya berlawanan dengan gerak benda Selain kasur yang aku bahas tadi Sebenernya ada contoh elastisitas lain dalam kehidupan kita Kayak saat kita main ketabel tuh Kan waktu karet kita tarik dan batu terlepas Pasti karet tadi kembali ke posisi semula Gitu deh Gimana nih pada ngantuk ya Nah Marshall gimana tuh Reban doang gak Kalau aku sih ya rajin olahraga Kemarin aku coba praktek Beladiri pencet silat Kalian tau gak Kenapa aku pilih pencet silat Soalnya pencet silat itu kan Seni beladiri asli Indonesia Keren kan Selain sebagai alat beladiri Pencet silat juga sebagai sarana olahraga Sarana mencurahkan kecintaan pada Rasa keindahan Atau estetika Serta sebagai alat pendidikan mental Atau ruhani Kemarin kan aku coba Pasang guda-guda Sikap pasang Belajar pukulan Dan juga tendangan Pokoknya yang Penting gerak deh Biar gak males-malesan Nah ini nih Pas gerak pencet silat itu Otot sama tulang kamu bekerja sama Tulang yang sebagai alat gerak pasif Bisa mengikuti kendali otot Dan otot yang sebagai alat gerak aktif Mampu berkontraksi Jadi bisa menggerakkan tulang Tau gak kalau jenis tulang berdasarkan bentuknya itu ada apa aja Ada tulang pipa Tulang pipih Tulang pendek Dan tulang tak berbentuk Oh iya Selain sebagai alat gerak pasif Tulang juga berfungsi sebagai pembentukan sel darah Tempat menyimpan energi Tempat melindungi alat tubuh yang vital Tempat penyimpan mineral Menyusun rangka Menahan dan menegakkan tubuh Kalau otot sendiri itu Merupakan alat gerak aktif Karena kemampuannya melakukan kontraksi Otot terdiri dari Gajenis Yaitu otot lurik Otot polos Dan otot jantung Kerja otot juga terdiri dari Kontraktibilitas Yaitu kemampuan otot Berubah menjadi lebih pendek Dari ukuran semula Yang kedua Eksitensibilitas Yaitu kemampuan otot Berelaksasi Atau memanjang dari ukuran semula Dan yang terakhir Elastisitas Yaitu kemampuan kembali kebentuk semula Setelah berkontraksi Atau ekstensi Dua otot yang bekerja bersamaan Disebut otot sinergis Dan dua otot yang bekerja berlawanan Disebut otot antagonis Lalu Saat Marshall tadi melakukan gerakan pecah silat Tubuhnya pasti membutuhkan sistem sirkulasi yang baik Supaya darah bisa mengalir ke seluruh tubuh Organ yang menjadi mesin pemumpanya adalah jantung Nah udah pada tau belum Apa itu sistem sirkulasi Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh Pada manusia berupa sistem peredaran darah Hal itu menunjukkan pentingnya darah bagi manusia Yaitu mengatur suhu tubuh Mengangkut sistem kekebalan tubuh Serta mengedarkan sistem sirkulasi darah pada manusia yang terdiri Dari sistem sirkulasi pulmonalis Dan sistem sirkulasi sistemik Sedangkan dua komponennya adalah darah dan peredaran darah Asik kewawasan baru Balik ke topik pandemi nih Kalian sadar enggak pandemi itu membawa banyak perubahan dari segala aspek Jadi ingat Afklarung Afklarung adalah zaman pencerahan di kawasan Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan berakhir Pengaruh Afklarung di Eropa menyebabkan terjadinya politik etik Tidak hanya itu guys Pengaruh Afklarung tidak hanya di Eropa saja Melainkan berpengaruh juga bagi Indonesia Nah, apalagi di masa pandemi kayak gini Contohnya, berubahnya pola pikir masyarakat Indonesia Banyak tokoh pelopor aliran yang menyuarakan pendapat dan perjumpaan akal budi dengan pengalaman manusia Kemudian menghasilkan sains yang maju Makanya, kita tuh harus mendekatkan diri pada Tuhan Biar pikiran kita selalu diberkati dan enggak mudah boyah Jangan cuma mentingin hal-hal duniawi yang mungkin bisa menjauhkan kita dari Tuhan Kan di gereja itu ada kaum hirarki kayak Romo Yang bertugas memimpin kita dalam hal kerohanian Kebutuhan materi memang penting Tapi kebutuhan rohani juga jauh lebih penting Sial, berarti kemarin waktu kamu jadi Miss Dinar itu Kamu udah ambil bagian dong jadi anggota gereja Iya dong Tapi enggak cuma jadi Miss Dinar kok Kita bisa terlibat aktif dalam gereja dengan menjadi paduan suara, lektor, pemasmur, dan lain-lain Contoh lain, sebagai kaum awam Kita juga bisa menyumbangkan sedikit harta kita untuk membantu gereja Benar banget tuh, oh iya Kemarin aku lihat berita di TV yang bahas kalau Indonesia itu terkenal dengan kekayaan alam Salah satunya adalah faunanya Seperti komodo Badak bercula satu yang hanya dapat ditemukan di Indonesia Selain itu juga masih banyak ewan khas Asia dan Australia Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di dua wilayah Geografikal yaitu oriental dan Australian Oleh sebab itu, kita perlu bangga dengan kekayaan alam Indonesia Tadi ngomongin tentang hewan-hewan punah ya By the way, aku ada pidato nih tentang pembedaan hewan-hewan yang terancam punah Kemarin kan aku lihat di internet Nah ini aku coba-coba tulis-tulis, enggak jelas Ini versi bahasa jelanya Banyak ilmu yang aku dapat nih dari obrolan kita hari ini Segitu aja dulu kali ya Next time kita harus lanjut lagi Makasih semua I'll be back 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 I'll be back